hai 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 gimana nih remote-nya jadi untuk saudari kita LM ada di rumah sakit ya jadi untuk proses visum ini kita masih menunggu dari Polis Jakarta Selatan juga masih menunggu karena memang proses masih melakukan visum gitu alasannya kenapa itu sudah berjalan ke bagaimana jadi untuk di sana masih menunggu jadi posisinya jadi masih menunggu untuk visum itu yang dilakukan karena kabarnya kalau sendiri ramuk-ramuk sampai sekarang proses visumnya masih belum dilakukan nanti masih masih berkoordinasi jadi dari pihak PPA Polis Jakarta Selatan masih berkoordinasi dengan rumah sakit untuk melakukan visum itu yang dilakukan oleh penyidik jadi dari Polis Jakarta Selatan terutama dari penyidik PPA sudah di rumah sakit juga ya untuk melakukan visum nanti kita cek lagi namun demikian ini lagi dikoordinasikan untuk visum gitu yang menghambat sampai sekarang belum terjadinya visum itu apa ya itu nanti kita tanya lagi dengan penyidik tapi kita sudah koordinasikan untuk penyidik dan dokter untuk melakukan visum jadi untuk orangtua NM itu tetap mendamping kemudian juga dari kuasa hukum ya kemudian TP 3A itu harus tetap mendamping jadi setelah melakukan visum di rumah sakit dari penyidik Polis Jakarta Selatan akan meminta ketelangan dari saudara NM langsung ke Polis Metro Jakarta Selatan langsung ke Polis Metro Jakarta Selatan benar-benar saat dijemputkan lawan visum ini kan historis ya ketika nantinya diperiksa dengan kondisi seperti itu gimana penanganan dari penyidik jadi nanti kita tetap melihat keadaan ya dari saudari kita LNM jika memang bisa diperiksa atau dimintain ketelangan kita mintain ketelangan itu, itu yang dilakukan oleh penyidik